Halo semuanya kembali lagi di channel Hazelnut Hari ini gue pengen bikin tutorial lagunya Halu dari Feby Putri ya Mungkin lagu ini udah telat gue bikinnya Karena udah tahun kemarin ya Populernya ya Tapi gapapa karena gue suka aja lagunya Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke jadi itu bagian awal lagunya Jadi kita main lagu ini Kita pake kapo, kaponya taruh di fret 2 ya Dan awal chordnya Dm7 Nanti chordnya gue taruh air Awalnya kita main dari Dm7 Dm7 bentuknya kayak gini Senar 1 dan 2 di fret 1 Senar 3 di fret 2 Bassnya senar 4 Open string G biasa Kemudian Em7 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 bentuknya kayak gini Jadi ini Em7 Jadi em7 kita lepas Senar 3 nya open string Em7 ya Em7 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 Oke jadi bagian awal lagunya gampang Karena cuma sekali-sekali main aja Oke Oke sekarang kita masuk ke bagian verse Bagian verse ini kita akan praktekin dulu Setelah itu baru kita bedah ya Kita main dari C Oke Oke Oke, jadi seperti itu bagian first byte awalnya ya Jadi kita main dari C, chord-nya cuma C, aminot-nya cuma D, chord-nya cuma G Mungkin terakhir di F ya, C-nya C biasa Cuma di bagian ini tuh kita main pake petikan dan pola chord-nya itu Setiap chord ini di senar 1 dan senar 2-nya, ini kita tahan posisinya kayak gini Jadi senar 1 kita tahan di fret 3, senar 2, di fret 1 Jadi C chord-nya begini Oke, kemudian Am7 juga chord-nya kayak gini Dm7 juga sama G juga sama, kecuali F, yang F di terakhir gitu ya Dan pola petikanya gini Gitu ya, jadi petikanya Bas, 3, 2, 3, 1, 2, 3 Oke Begitu aja di ulang-ulang ya Pindah ke Am7 Chord-nya jadi gini ya, ini kan Am7 biasa Kayak yang tadi gue bilang, jadi tiap chord yang ini ya, ini jangan dilepas nih, 2 ini Pindah-pindah chord yang ini ya, jangan dilepas yang 2 di bawah ini Kecuali nanti pas di F itu baru, bisa dilepas ya Kita ulang Dm7 Dm7, ini kan Dm7 gini ya Nah ini kan karena gak dilepas, jadi tetap kayak gini ya butapnya G, 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 G bawahnya tetap kayak gini Uang lagi, C lagi Ke G, G, G bawahnya tetap kayak gini Ke G, G, G bawahnya tetap kayak gini ke F biasa F gantung ini oke kita lanjut masih di bagian verse cuman baik keduanya ya polanya sama tinggal kita praktekin aja habisnya di F lagi ya setelah itu masuk ke bagian chorusnya kita masuk ke bagian chorusnya di bagian chorus polanya itu sama kayak bagian awal lagu tadi itu sebenarnya chorus cuman ditaruh di depan ya jadi masih dari G minor jujur kita langsung praktekin aja senyumamu yang indah bagaikan cuman ingin terus kulihat walaupun dari jauh selamat menikmati selamat menikmati oke kita tahan sampai situ ya jadi di bagian chorus ini kita bisa pakai strumming selamat menikmati ya senyumamu jadi dan 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 kemudian kemudian juga bisa pakai petikan nah pola petikannya itu sama kayak bagian verse jadi oke kayak gitu ya oke kayak gitu ya jadi polanya sama kayak bagian verse terus pola petikannya bass 3 2 3 1 2 3 jadi pola petikan di bagian verse itu kalian coba pahamin dulu lancarin setelah itu enak bisa dipakai di bagian chorus dan verse juga oke nah jadi di setelah chorus ini kan tadi abisnya di F ya itu kayak ada yang terlalu sedikit karena setelah itu mau naik ke overtone oke terakhirnya setelah itu dia naik senyuman ke chorus tapi overtone naik satu nada yang tadinya kita main chorus di D minor jadi ke E minor oke oke di bagian overtone ini gue akan praktekin dulu jadi biar kalian ada bayangan nanti setelah itu baru gue bahas chord-nya jadi karena overtone kita main dari E minor senyuman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke kita tahan sampai situ dulu ya Kita bahas bagian chorusnya dulu Oke jadi chord yang pertama kita main ke yang menar biasa Senyuman Ke Asus 2 Jadi ini abiasa Abiasa kan 3 jari ya Asus 2 itu tinggal dilepas Dari yang manisnya Jadi senar 2 nya open string Oke Nah ini F crash minor 11 Yang ditekan cuma bass nya Senar 6 Kemudian senar 4 dan senar 3 Semuanya di fret Oke Setelah ini ke B minor 7 Ini B minor biasa Tentang di angkat keringkingnya Jadi B minor aja Kita ulang Senyuman Oke Kita ulang Terus Nah di kunjung chorusnya dia ke G karena ada bagian post chorusnya ya Oke gue praktekin dulu post chorusnya biar kalian ada bayangan Setelah itu biar gue jelasin ya Bisa itu ya Kita mainnya dari G Jadi terakhirnya itu Bisa bersama Kemudian masuk klirik Polanya masih sama Oke jadi kayak gitu ya Nah gue coba jelasin bagian post chorusnya Chord pertama itu G G biasa ya Yang kedua Yang kedua On F press Jadi chord nya chord D biasa Cuma bass nya ada di F press Jadi senar 6 Fret 2 Di Kita pake dempol ya Kita harus belajar chord-chord kayak gini Jadi biar Upgrade Benda chord kita ya Oke Kemudian setelah itu ke G lagi Ke B minor Dan ke Asus dulu tadi Oke Jadi yang asing itu cuma D on Yang beres doang kayak gini bentuknya ya Sekarang kita coba ulang Bisa bersama Bisa bersama Seperti di Polanya sama Sampai Di 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 Oke sekian tutorial gue kali ini Semoga bisa bermanfaat Thank you banget yang udah nonton videonya Sampai habis Kalau ada yang salah atau kurang Boleh coba ditanya di kolom komen aja Nanti gue usahain jawabnya Sekali lagi thank you Sampai jumpa di video selanjutnya